Intro Hai guys Hari ini kita bener-bener spesial banget Jadi kalo misalnya selama ini Kita tuh banyak ngobrol tentang kuliner atau apa Sekarang tentang kecantikan Barang aku disini udah ada dokter Novaliana Monggo mbak titlenya silahkan di spiel sendiri Karena titlenya tuh ternyata cukup panjang Iya Silahkan mbak Lia Halo saya dokter Novaliana M-Biomed AM Jadi magister biomed anti-aging medicine Tuh berarti kalo kita selama ini taunya Kalo dokter itu adalah dokter kecantikan Udah titik gitu ya Tapi ternyata engga loh Ternyata ini lebih kompleks ya mbak ya Bisa dijelasin sedikit mbak Apa bedanya kayak Profesi kok bisa ada dokter anti-aging Yang selama ini kita kira produk Tapi ternyata itu adalah profesi loh guys Coba mbak tolong jelasin Apa tuh maksudnya Iya Jadi anti-aging medicine itu Kita merawat Seseorang tidak hanya dari segi penampilan luarnya saja Tidak hanya dari kulitnya saja Tapi juga kita merawat ya secara fungsi organ tubuhnya gitu Supaya Dari dalam juga Dari dalam juga gitu kan Karena kan kalo organ tubuh kita baik Tentu saja pengaruh ke kondisi kulit tubuh kita Tapi kalo organ tubuh kita bermasalah gitu kan Sangat pengaruh juga ke kondisi kulit tubuh kita Jadi memang semua itu saling sebab akibat ya mbak ya Betul gitu loh Kalo kita Mau kita apain juga kulitnya Tapi kalo organ tubuhnya bermasalah ya Gak optimal juga akan hasilnya Karena memangnya aku denger kan Beberapa penyakit itu mempengaruhi Ini ya mbak Warna kulit Betul Kayak menjadi kusam Betul Menjadi kayak apa ya Gak bersih gitu ya mbak ya Iya 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 betul Itu memang berarti sangat pengaruh ya mbak Sangat pengaruh Berarti mbak Lia juga sangat memperhatikan Kayak kondisi internal Dalamannya pasien lah ibaratnya gitu Gak cuma Oh iya kulitnya mungkin dibikin lebih Kenyal Lebih lembab Kenceng gitu ya Gitu gak juga ya mbak Gak juga Tapi kayak dalemannya Berarti kayak mbak Lia mungkin memperhatikan Oh vitamin apa Asupan makannya Asupan Betul Olahraganya gitu ya Oh gitu wah Luar biasa Biasanya sih kalo pasien baru tuh Lama tuh diskusinya tuh ngobrolnya tuh Konsultasi gitu ya Konsultasinya lama gitu Karena ya Memang harus ditanamkan Pengertian bahwa Mengedukasi lah ya gitu Iya 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 Boleh kita rawat kulitnya gitu ya Kan pasti Apa namanya Yang keliatan tuh kan kulit dulu ya Tujuan utama gitu ya Tujuan utama gitu ya Boleh kita rawat kulitnya Iya Perawatannya ABCDE gitu ya Iya 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 Tapi juga jangan lupa Insightnya juga gitu kan Dan sebenernya kalo insightnya tuh juga gak susah-susah banget kok Cuman Yang penting Pola makan yang baik Pola makan yang baik Pola makan yang baik Oke Istirahat yang cukup kurangi stres Nah itu yang susah Kan orang kayak selalu bilang gini Aduh namanya hidup gitu kan ya Iya betul Selama masih hidup Kita kadang ngeliat sosial media udah stres Betul Padahal mungkin yang kita lihat itu bukan hal yang penting banget Tapi kadang Untuk kita ya Tapi kadang ikut juga vibesnya kayak stres Apalagi zaman sekarang Ya banyak banget hal-hal toksik di luar sana Betul gak sih mbak Jadi mungkin lebih tepatnya mengelola stres ya Mengelola ya Kalo kita bilang stres tadi kan Di kota besar di Jakarta Jadi kita harus disiplin sama diri sendiri gitu ya Disiplin di kota besar di Jakarta Keluar rumah aja liat macet kita udah stres gitu kan Itu dia mbak Kadang liat tetangga baru Beri kulkas gede banget Langsung stres Kan gitu ya Bisa 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 Nah Malia Ya ini kan karena ya ibaratnya nih ya Ini kita mengalami sendiri gitu kan Terutama aku Yang udah ibu-ibu Usianya juga udah kepala empat Kita ya Oh mbak juga ya Soalnya looknya keliatan kayak masih dede-dede emus gitu gak sih Aduh Terima kasih Nah mbak itu gimana sih kita sebagai emak-emak gitu ya Ini pasti para emak-emak di luar sana juga kepengen tau Emak-emak ini kan sangat komplikatif Iya Dalam artian gini loh Namanya emak-emak Kadang makan aja Ngutamain mikir makanan anaknya Anak betul Ngabisin makanan anak Jadi apa aja tuh masuk dulu Biar gak mau bazir ya Biar gak mau bazir ya Biar gak mau bazir pertama Yang kedua ya Of course kita mentingin anak lagi tuh Iya Jadi kayaknya kalo mau beli skincare yang mahal tuh sayang banget gitu mbak Iya Sementara kan kebutuhan Kepengen apalagi emak-emak yang masih ada bapak-bapaknya di rumah gitu kan ya Iya Kan kepengennya juga tetep kelihatan glowing Iya Cantik gak cuman kayak emak-emak yang Dastra Lusuh gitu ya Yang lusuh gitu kan ya Iya Itu gimana sih mbak sebenernya mbak Apakah kita para emak-emak juga Iya Berhak untuk terlihat tetep glowing dan cantik Lalu bagaimana caranya Kalau ditanya berhak atau tidak tentu saja Tentu saja ya Menjadi apa namanya memiliki penampil Memiliki versi terbaik dari diri kita adalah hak setiap orang Iya Dan kayaknya memang harus ya Harus gitu ya Kemudian caranya ya seperti tadi disampaikan bahwa Gak perlu yang susah-susah sebenarnya Tadi kan udah apa namanya Pola makan yang baik gitu ya Kalau lah stres, olahraga Dan tentu saja ya kalau kita bicara outlook Ya kita merawat diri kita Jadi gak harus tergantung sama skincare yang mahal Sebenarnya skincare itu yang terbaik adalah yang cocok untuk kita Yang sesuai dengan jenis kulit kita Yang sesuai dengan kondisi kulit kita Jadi tidak harus mahal Tidak harus mahal Mahal tapi kalau tidak sesuai dengan jenis dan kondisi kulit Atau masalah kulit kita Malah timbul masalah biasanya mbak Bisa begitu Banyak banget Kok kirain ya udah pasti segala sesuatu yang mahal udah pasti bagus Tidak Belum tentu ya mbak Belum tentu Beberapa hari yang lalu tuh dapat pasien konsul gitu ya Dia menyebutkan suatu brand yang Cukup bukan lokal ya gitu Amerika Eropa punya Dan itu pasti apa Mahal lah gitu ya Mahal dan saya yakin Sebelum dia mengeluarkan produk skincare tersebut Pasti melalui R&D yang panjang lah gitu ya Research and development dulu gitu kan Jadi produknya pasti bagus Dengan teknologi canggih lah gitu ya Dengan teknologi terbaru teknologi tercanggih gitu ya Betul Jadi pasti bagus produknya Oke Tapi kalau dipakainya tidak sesuai dengan masalah kulit kita Dengan jenis kulit kita Ya jadi bermasalah kulitnya gitu Jadi kusam beruntusan kering gitu kan Apalagi itu ya serem juga ya mbak ya Nah jadi banyak yang Berarti gak bagus ya dok Apa namanya produk ini gitu ya kan Kalau saya sih tidak pernah Apa namanya Menilai gitu ya suatu produk Menjudge produk Menjudge produk itu kan tidak Apalagi produk yang sudah Punya brand yang bagus gitu kan Saya sih bilangnya Mungkin kurang sesuai dengan kondisi kulit Iya Gak cocok Gak cocok gitu Jadi balik lagi Apakah harus Oh kalau pakai skincare mahal Produk mahal kulit kita Pasti bagus Tidak juga Malah bisa menimbul Malah tidak menutup pemungkinan Menimbulkan keluhan untuk kulit kita Nah berarti kalau soal itu Aman nih Kita sebagai emak-emak yang Iya Yang kayak masih mikirin Aduh bayar sekolah Betul betul Apalagi kalau ya sorry to say Kalau misalnya kita memang gak bekerja Iya Hanya tergantung dengan penghasilan suami Iya Kan bagaimanapun ya Mesti tahu diri juga ya Masa punya anak Terus tiba-tiba Habis untuk skincare Berarti itu aman Yang penting tadi ya Pola makan dijaga Iya Terus kayak mungkin Yang tadi Mbak Lia juga sempat spill kan Selalu melihat dengan Segala sesuatu positif Iya Jangan terpengaruh dengan ketoksikan dunia Iya betul Kayak gitu ya Mbak ya Jadi itu sangat membantu juga sebenarnya ya Sangat membantu juga Dan memulai perawatan Mau skincare Mau ada konsultasi ke dokter Sebelum timbul keluhan Mbak Tissa Oh jangan udah ada masalah Salah baru Baru Nyari dokter Datang ke dokter Berharap sesuatu yang instan Sekali dua kali datang ke dokter Langsung kinclong kan Oh itu salah ya Dokter kan bukan ahli sulap ya Gitu kan Betul 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 Mau apapun yang kita berikan juga gak mungkin Sekali dua kali perawatan langsung kinclong Tetap semua itu butuh proses dan ada progresnya Pasti butuh proses Gitu ya Itu pasti butuh proses Mbak Gak ada yang cuma sekali dua kali pake Langsung bagus gitu loh Gak ada Justru kita harus curiga Kalo baru seminggu dua minggu tiga minggu pake Kulitnya langsung bagus Justru kan yang Itu red flex ya Nah iya itu red flex ya Jangan-jangan cuma awalnya doang tuh cepet-cepet bagus Nah iya Abis itu tuh ada masalah Takutnya bahannya kurang Khawatirnya begitu ya Iya gitu kan Nah oh iya dok ini penting banget deh Buat kita-kita nih yang sangat awam Kan sekarang itu klinik kecantikan sangat menjamur Iya Aku jujur merasa sangat beruntung Seumur hidup gak pernah masuk-masuk klinik kecantikan Terus tiba-tiba kenal sama dokter Lia Aku memulai perawatan di Lisa Beauty Center Dan aku cocok Cocok Alhamdulillah Itu lagi balik-balik ke masalah cocok sebenernya Bagaimana kita memilih klinik kecantikan yang cocok Di antara sebegitu banyaknya klinik yang lagi menjamur nih sekarang Gitu Apalagi kan kadang di iklankan Di brand ambasador kan dengan artis-artis yang memang udah pasti cantik Keren gitu loh Mbak Emang udah bawaannya cakep ya Nah iya jadi bimbang gitu dilema Apa Mbak tipsnya gimana nih kita untuk milik gitu Sebenernya sih kalo kita bicara klinik kecantikan gitu kan Itu kan biasanya memang sudah ada tenaga ahli tenaga penanggung jawab yang berlatar belakang medis gitu ya Nah dengan latar belakang medis yang mereka miliki Seharusnya memang ya segala sesuatu yang mereka kerjakan Ya itu memang ada sesuai rules lah gitu sesuai aturannya Oh baik Jadi kayak tadi bilang kan bahwa ya kalo mulai perawatan tuh gak harus susah-susah kok Sesuai kebutuhan aja Betul Dan rutin Dan rutin kuncinya itu gitu ya Kemudian jadi kalo tadi dokter gitu kan atur belakang medis gitu ya Dan memang mau gak mau mesti dicoba kali ya Mbak satu-satu ya gitu kan dateng Jadi mau gak mau ya baru tau mana yang akan cocok Iya baru tau Atau bisa juga mungkin melihat review atau testimoni orang-orang gitu kan Banyak juga yang dateng ke klinik kecantikan itu karena rekomen dari sodaranya temennya gitu kan Betul Jadi bisa lebih percaya Lebih-lebih percaya lah gitu Betul Dan mungkin kayak oh dengan melihat review kok kayaknya ini ya sesuai dengan kebutuhannya lagi gimana ya Kebutuhan gitu Mungkin bisa dilihat dari situ ya Mbak berarti ya Dan biasanya sih bisa dinilai pada saat terutama misalnya ya Mbak konsultasi sama dokternya gitu ya Oke nyaman gak Nyaman gak dokternya kira-kira mengerti gak sih kebutuhan saya apa gitu Iya betul 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 Berarti jangan pernah tertipu oleh si model iklannya Kan gitu ya Mbak ya karena itu tadi tidak semua orang memiliki kebutuhan kulit yang sama Betul Kondisi kulit yang sama Betul Kayak gitu ya Mbak ya Nah again nih Mbak kita balik lagi nih ya Ke masalah perempuan berumah tangga Ya Terutama yang udah punya anak ya kan Apakah kalau menurut Mbak Lia wajib gak sih bener-bener harus pakai skincare tertentu Atau ada mungkin yang bisa diolah sendiri nih kayak misalnya Aduh kan kadang dulu oh mas keren pakai ketimun doang Oh ya Nah itu gimana tuh Mbak mengakalinya Mengakalinya Supaya budget bisa diatur Iya Oke mungkin untuk bagian tertentu kita bikin skincare Tapi bagian tertentu coba deh kita bikin sendiri Nah menurut Mbak Lia gimana tuh Iya Sebenernya sih kalau kita bicara bahan alami Berarti ya Mbak Tisa ya gitu Itu sih sebenernya boleh-boleh saja gitu ya Jadi banyak bahan-bahan alami yang memang sudah terbukti Aman untuk digunakan sebagai skincare gitu ya Spill dong Mbak kira-kira apa Seperti lidah buaya, aloe vera Lidah buaya Lidah buaya itu kalau kita pakai di kulit itu Dia punya efek anti-iritasi Oke Jadi bisa mengurangi kemerahan pada kulit gitu ya Menenangkan kulit gitu ya Calming Calming benar gitu Kemudian yang kedua Seperti tadi Mbak Tisa bilang kan ada mentimun Iya Sama dia juga ada efek Kayak untuk mendinginkan Calming juga ya Iya calming juga gitu ya Terus kalau kita ingat zaman dulu mungkin Nenek kita ibu kita kan masker bengkoang gitu kan Nah itu dia gimana Mbak itu oke juga ya Sebenernya gini Bahan-bahan alami itu kan Tidak serta-merta timbul ya Mbak Tisa Kita tahu itu karena memang juga sudah lama Sudah dipakai juga Betul Tapi tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang tertentu yang memang alergi dengan bahan-bahan tersebut Oh gitu Caranya gimana kita tahu kita alergi atau tidak Bahan-bahan alami tersebut bisa kita Apa kita pakai kita olesin misalnya di belakang telinga Penting nih penting Iya di belakang telinga Diamin aja selama 24 jam Kalau nggak ada kemerahan Nggak ada ruang Nggak ada gatal Berarti aman untuk kita Pokoknya belakang telinga Belakang telinga Itu menjadi parameter Yang cukup lah ya Standar ya Untuk mengetes itu Untuk mengetes Karena belakang telinga cukup sensitif ya Gitu Kalau disitu aja sudah ada keluhan Ya berarti jangan digunakan Gitu Nah Malia ini kebetulan yang selama ini aku tahu ya Ada satu komponen yang sangat penting Yang selalu dari zaman nenek ku ibuku Itu kayak Kita dari kecil aja Ya disuruh minum iya Terus aku pernah Dibilang kalau pakai masker ini tuh bagus Itu yang berbahan madu Madu Nah kalau menurut Malia Fungsi madu sendiri Untuk kesehatan kulit Apa ya Hubungannya dengan kecantikan Itu apakah ada Mbak gitu Madu sih memang Sebesar apa gitu perannya untuk madu ini Madu sih sebenarnya cukup bagus untuk kesehatan Bagus ya Untuk kesehatan secara inside Karena dia kan ada gulanya juga kan Gitu kan jadi meningkatkan energi Dan gulanya murni ya Gulanya murni ya Betul gitu kan Sebagai energi kan kita butuh gula untuk energi kan Iya itu betul banget Jadi nggak lemas Jadi nggak lemas gitu ya Otomatis tetap kelihatan fresh Betul betul Begitu juga kalau misalnya kayak diolesin di wajah Nah itu bener ya Mbak Ya bisa ya Yang perlu diingat mungkin pilih madunya yang bener-bener alami Karena kalau kita bicara madu Sekarang madu yang sudah ditambahkan gula juga kan Tidak sedikit ya Mbak Tisa Oh begitu Gitu kan jadi Baiknya kalau memang dioleskan Jadi diperhatikan kandungan dari madunya itu ya Diperhatikan kandungannya Iya gitu Sama juga untuk ngetes madu ini yang udah saya pilih misalnya sudah alami gitu ya kandungan Dan tidak harus mahal ya Mbak Again ya tidak harus mahal Iya gitu Jadi tadi madu tadi bisa diolesin di belakang teringat juga untuk kita tahu oh produk ini aman untuk kita gitu ya Oh berarti tidak semua madu juga Tidak semua madu juga gitu Berarti harus pilih madu yang alami guys Nah gitu Dan itu tidak perlu mahal Tidak perlu mahal Terus bener Mbak kalau diolesin kayak jadi masker malem-malem di muka itu bisa ngecengin juga tuh Kalau sampai Atau menambah nutrisi kulit itu gimana tuh? Nutrisi kulit bisa Oh oke Tapi kalau untuk mengencang kan rasanya agak sulit ya gitu kan Oh berarti nutrisi kulit fokusnya Iya betul Oh baik Oke Mbak Lia aduh ini insightnya bener-bener berguna banget nih terutama buat kita nih kalau ibu-ibu nih Senang bisa sharing Iya terima kasih banyak Sama-sama Nah sekarang butuh Tadi kan tips-tips udah semua Iya Sekarang tolong dong spill quotes of the day-nya Mbak Lia Iya jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi masa sekarang ini gitu ya Banyak yang orang tuh ya sedikit mungkin tertipu ya Mbak ya Bener Gitu kan ngeliat di media sosial gitu Aduh kayaknya cakep banget gitu kan Bener banget Iya gitu Jadi jangan tolos-tolos banget juga kalau ngeliat sesuatu gitu ya Sebenernya untuk ini kulit itu sebaiknya dirawat bukan dikasih filter Beuh Jadi guys inget kulit itu dirawat Jangan hanya tergantung sama filter Jangan hanya tergantung sama filter Yes Karena dengan filter ya kulit yang gak dirawat udah pasti Iya betul Pasti cakep jadinya Ya gak ada masalah sih pakai filter gak apa-apa Boleh Boleh Betul Betul Terima kasih Mbak Lia Sama-sama Semoga sehat tetap cantik semuanya Amin Dan bahagia Amin Semoga Mbak Tissa juga sukses selalu Amin Mbak Lia Bahagia Amin Lancar semuanya Terima kasih Amin Amin